yo apa kabar movie mania balik lagi di movie blog channel gimana kabar kalian semoga sehat-sehat selalu dan tetap setia untuk menyaksikan alur cerita dari film-film pilihan yang sudah kami rangkum spesial untuk kalian pasang oke tanpa berlama-lama kali ini kita udah punya sebuah film bagus yang bercerita tentang seorang pemuda yang merupakan seorang ninja alias Shinobi yang super super jago banget yang bernama Mumon adalah seorang yang tentu yang sedari kecil sudah dibawa ke 23 kampungnya para ninja yang disebut juga dengan kampungnya para binatang sedari kecil Mumon sudah ditempa dengan sangat keras belajar petahan hidup ala para ninja sampai akhirnya Mumon mampu menjadi seorang ninja yang kuat dan juga disegani diantara banyaknya ninja dan provinsi ida tibur seruan dimulai ketika terjadi sebuah konflik di provinsi tetangga yang ini provinsi Issei kampungnya para samurai ketika Kitabake Tomonori sang ketua provinsi Issei mendapatkan perlawanan atau kedeta dari sang menantu Nobukatsu yang juga merupakan anak dari sang penguasa atau pemimpin dari keseluruhan negeri Nobunaga Oda pertarungan pun terjadi antara Sekiyunosuke dengan Kitabake Tomonori setelah sebelumnya terjadi keributan antara sang ketua bersama dengan Nobukatsu Nobukatsu sangat ingin menguasai provinsi Issei beserta sebuah benda pesaka terong kecil milik Kitabake Tomonori sebuah keramik kecil yang sangat-sangat berharga namun Kitabake justru lebih memilih untuk menghancurkan benda tersebut di hadapan Nobukatsu dan tentu saja Sekiyunosuke bukanlah tandingan dari sang ketua namun ternyata sang ketua bernasib naas dia pun akhirnya tewas ketika di tengah pertarungan Daizen sang pengikut kepercayaannya dulu ikut menghunuskan samuranya kepada sang ketua Oh 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 Dalam kekecewaannya, sang ketua berpesan kepada Daizen yang terlihat sangat menyesal dan bersedih itu Untuk bisa selalu berlaku adil dan menjaga perdamaian di negeri itu Dan sang ketua pun akhirnya tewas Nabukatsumuda yang naif itu pun berlalu pergi meninggalkan tempat itu Serta perintahkan anak buahnya untuk kurung putri dari sang ketua yang juga merupakan istrinya sendiri Akan tetapi semua kejadian tadi ternyata juga disaksikan oleh salah seorang ninja mata-mata dari Provinsi Iga Selanjutnya informasi tadi langsung disampaikan kepada kedua belas ketua klan ninja Dan para ketua tersebut langsung membahas langkah selanjutnya dalam pertemuan di rumah Jonin Iga Sementara itu di lapangan luar, semua penduduk Iga menunggu rapat tersebut Serta menantikan berita yang akan disampaikan Termasuk juga dengan Mumon Selanjutnya Hebei Shimoyama, salah seorang anak dari ketua klan yang berjaga-jaga di pintu luar ikut menguping Dan mendengarkan rencana para ketua kedua belas klan di dalam Hebei Shimoyama ini tidak seperti ninja-ninja yang lainnya Diam-diam ia memiliki kebencian terhadap cara hidup para penduduk di negerinya itu Yang mana tidak punya aturan serta hanya mementingkan uang Dia juga sangat benci kepada Mumon dan menganggapnya sebagai musuh Setelah itu para ketua menyampaikan sebuah pengumuman penting kepada penduduk Yakni bangsa Iga akan menyerah dan tunduk pada kewasaan Nobukatsu Serta mengutus Hebei Shimoyama bersama salah seorang lainnya sebagai perwakilan menuju provinsi Ise Namun di luar dugaan, ternyata Hebei Shimoyama membelot dan melakukan pengkhianatan kepada bangsanya sendiri Teman perjalanannya tadipun ia bantai dengan sadisnya Hebei justru malah membocorkan rencana para ketua kedua belas klan Iga tadi Bahkan ia coba bujuk dan hasut Nobukatsu untuk segera kelaklukan bangsa Iga Hal yang justru sangat ditantang oleh Daizen Namun Nobukatsu yang sangat naif itu malah menyetujuinya Sementara itu, di negara Iga sana, para ketua kedua belas klan telah mengetahui hal tersebut Setelah sang utusan yang sudah sekarat tadi berhasil kembali dan menyampaikan apa yang telah terjadi Sebelum akhirnya ia pun tewas Besokan pagi, Mumon coba datangi kekasihnya Di sana Mumon terlihat menyetorkan sejumlah uang hasil kerjanya beberapa hari yang lalu kepada sang kekasih Sebagai persyaratan yang telah disepakati sebelumnya Mumon harus bisa mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan serta biaya rumah tangganya kelak Biaya yang lumayan banyak dan uang yang terkumpul pun masih jauh dari target Hari selanjutnya, anak buah dari Nobukatsu pun mendatangi para ketua kedua belas klan Iga Mereka coba tawarkan kesepakatan kepada para ketua klan Mereka ingin mendirikan sebuah benteng di atas tanah bangsa Iga Dan dengan iming-iming pekerja yang akan dipakai adalah penduduk Iga Serta akan mendapatkan upah yang lumayan banyak Beberapa peti berisikan uang pun dihadapkan kepada para ketua Selanjutnya, para ketua coba sampaikan pengumuman lagi kepada penduduk Iga Bahwa bangsa Ise berniat untuk membangun sebuah benteng di atas tanah bangsa Iga Dan sebagai imbalan, penduduk Iga akan dijadikan pekerja dan akan diupah dengan harga yang sangat tinggi Penduduk Iga yang awalnya murung itu langsung dibuat senang mendengarkan berita tersebut Termasuk juga dengan mumon yang tampak ikut senang Besoknya, penduduk Iga tampak bersemangat dalam bekerja membangun sebuah benteng yang diminta oleh bangsa Ise tadi Daizen dan Sekyunosuke juga tampak mengawasi proses pengerjaan tersebut dari kejauhan Dan mereka heran dengan kebodohan penduduk Iga yang dengan mudahnya bisa dipancing dengan uang Akhirnya, beberapa hari setelah itu, bangunan benteng tersebut bisa diselesaikan Dan semua pekerja pun mendapatkan upah yang telah dijanjikan Kesokan hari, Nobukatsu dikejutkan dengan kiriman mayat salah seorang pasukannya Ternyata mereka sudah masuk dalam perangkap para ketua kedua belas klien Iga Bangunan benteng yang telah selesai tersebut kembali dibakar dan dihancurkan para penduduk Iga Pasukan dari Ise pun juga mereka habisi Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana para ketua kedua belas klien Iga Dan percaya diri mereka pun siap menghadapi dominasi kekuatan para samurai dari bangsa Ise Terlebih lagi mereka yakin kekuatan pasukan Nobukatsu jadi pincang Karena tidak didukung penuh oleh Daizen Setelah seorang panglima perang terbaik dari Ise Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Para ketua kedua belas klien Iga sampaikan genderang perang kepada para penduduk Namun Mumon serta beberapa orang yang lain coba pertanyakan Siapa yang akan membayar untuk tenaga mereka yang merupakan pasukan bayar Para ketua pun dibuat marah mendengar hal tersebut Mereka coba ingatkan lagi kalau semua penduduk Iga harus tulus dalam membela bangsanya Selanjutnya Daizen coba temui Nobukatsu Dia pun akhirnya mau untuk bergabung dalam perang melawan para ninja dari bangsa Iga tersebut Setelah sebelumnya mendapat bujukan dari sahabatnya Sekuyo Nusuke Ise akan kalah karena tidak dalam kekuatan penuh tanpa kehadiran Daizen Sementara itu di ruangan lain Mumon coba menyelinap dan secara tidak sengaja bertemu dengan sang pengkhianat Hebei Shimoyama pada ruangan tahanan Selanjutnya Mumon juga bertemu dengan putri dari pimpinan Ise yang telah tewas di tangan Nobukatsu sebelumnya Hebei coba wanti-wanti sang putri Sekarang berhati-hati terhadap Mumon sang pembunuh bayaran Namun ternyata setelah mendengar hal itu Sang putri justu coba tawarkan sebuah pekerjaan pada Mumon Bisa membunuh Nobukatsu orang yang telah membunuh ayahnya Dan sebagai imbalan sang putri menawarkan terong kecil yang asli Benda berharga milik keluarganya Yang ternyata masih ia simpan selama ini Mumon pun sanggup diterima tugas tersebut Sementara di ruangan lain Daizen bersama pesukan yang lain Bersiap dengan teriakan perangnya Di sisi lain Hebei Shimoyama tempat terpukul Ketika menyadari selama ini ternyata telah masuk dalam perangkap para peketua ke-12 Plan Iga Ia baru menyadari kalau selama ini ia telah dimanfaatkan para ketua klan Ia hanya dijadikan umpan untuk memancing reaksi dari Nobukatsu bersama pesukannya Dimulai dari kebenciannya terhadap Mumon yang telah membunuh adiknya pada sebuah pertarungan kawa Yang ini pertarungan satu lawan satu yang dicetuskan sang ayah ketika terjadi perang antar klan yang sebelumnya pernah terjadi Hingga kebenciannya terhadap penduduk Iga yang tidak punya empati sedikitpun Orang-orang yang siap saling bunuh hanya demi bayaran uang Dengan kesal Hebei Shimoyama juga menaruh rasa dendam kepada para ketua ke-12 Plan Iga yang telah menjebaknya Mereka-mereka yang dianggap licik dan hanya mementingkan diri sendiri termasuk sang ayahnya sendiri Selanjutnya Mumon coba datangi Okuni sang kekasih lagi Ia coba ajak Okuni untuk kabur meninggalkan Iga dan tidak terlibat terhadap perang yang akan segera terjadi Mumon berencana untuk segera menikahi sang kekasih dan pergi jauh menuju kota dengan bekal terong kecil Benda yang sangat berharga yang sekarang ia menik Malam menjelang pagi Nobukatsu dengan kekuatan penuh pasukannya bergerak menuju Iga Dan ia pun membagi dalam tiga kelompok pasukan untuk aksi penyerangan ini Selain itu seorang ninja mata-mata juga tampak melihat hal tersebut Dan segera sampaikan hal itu kepada para ketua ke-12 Plan Iga Di sisi lain, ternyata sebagian penduduk Iga coba kabur menjauh dan tidak ikut dalam perang tersebut Termasuk juga Mumon, sang ninja yang terbaik yang tenaganya sangat diharapkan Sementara itu ternyata rencana serta prediksi para ketua juga tidak berjalan dengan yang diharapkan Mereka dikejutkan dengan kedatangan pasukan perang dari Ise yang ternyata datang dari arah yang lain Mereka pun dibuat terpojok dengan serangan yang datang secara tiba-tiba itu Di tengah perjalanan, sang kekasih berhasil membujuk Mumon untuk ikut berperang membela kaumnya Mumon pun juga berhasil membujuk semua penduduk yang coba kabur menghindari perang tadi Dengan iming-iming bayaran yang fantastis Mereka pun bersiap untuk berperang Sementara itu pasukan-pasukan Iga tempat tersudutkan oleh pasukan Ise Terlebih lagi setelah mereka mengetahui ternyata Daizen Sang Panglima Perang Terbaik dari Negeri Ise ternyata juga ikut berperang Hal yang mereka takuti segera diluar prediksi selama ini Daizen yang beringas dan dengan kemampuannya coba lumpuhkan kekuatan dari pasukan Iga para ninja Sementara itu Mumon dengan pasukan perang lainnya coba terus bergegas menuju medan perang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasukan Iga yang awalnya tanpa akan kalah itu kembali bersemangat lagi setelah kedatangan Mumon berserta pasukan lainnya Mereka semakin bergairah setelah Mumon umumkan iming-iming bayaran yang akan didapatkan masing-masing pasukan untuk kemenangan bangsa Iga Dan perang pun kembali berlanjut dengan seru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mendengar informasi bahwa Nobukatsu berada di area perang yang lain, Mumon pun langsung bergerak menuju tempat tersebut Sehingga akhirnya keberadaan Nobukatsu pun diketahui Dia pun coba kabur dengan kudanya Karena ternyata nyawanya dihargai iming-iming bayaran yang cukup besar Pasukan dari Ise pun tampak terdesak dan hampir menuju kekalahan Sementara di tengah pelarian, Nobukatsu melihat sesosok pasukan yang telah tewas bersama kudanya Dan ternyata itu adalah kamuflasi dari Mumon Mumon pun segera terbang hampiri Nobukatsu Namun ternyata sebuah anak panah tampak ditembahkan padanya Dan Mumon pun dibuat terpetang Ternyata itu adalah tembakan anak panah dari Daizen yang sepertinya mengenai Mumon Namun dasar Mumon ninja yang cerdik, dia berhasil selamat menghindari anak panah tersebut Sekali lagi, Mumon coba serang Daizen Dan lagi-lagi Mumon kembali berhasil selamat dari tebasan samurai Daizen Menggunakan trik ninja yang ia miliki Ia pun kembali bangun dan bersiap hadapi kepungan dari pasukannya Daizen Terima kasih telah menonton! Dengan gerakan ninja yang super cepat Oman berhasil mengalahkan beberapa orang pasukan itu Dengan kecepatan yang ia miliki Itu juga berhasil lukai kedua tangan Dyson Terima kasih telah menonton Dan Dyson pun sepertinya akan kalah kali ini Namun beruntung ia masih bisa selamat Setelah Nobukatsu lepaskan anak panah kepada Momon Momon pun berhasil dilumpuhkan kali ini Selanjutnya Nobukatsu bersama sisa pasukannya coba kabur kembali-balik ke Provinsi Ise Mereka pun kalah dalam perang kali ini Nobukatsu bersama Hibesimoyama Daizen serta Sekio Nusuke yang sudah sekarat itu berhasil selamatkan diri memasuki kestil Dan beberapa orang pasukan pun juga terlihat ikut bersama mereka Tapi tanpa disangka mereka ternyata adalah Momon bersama beberapa orang ninja yang lainnya Nobukatsu dibuat tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Momon Hingga akhirnya bisa selamat menghindari anak panah yang dilepaskan Nobukatsu sebelumnya Mereka pun semakin tersudutkan dengan kepungan yang dilakukan para ninja dari Iga itu Sampai akhirnya Hebei coba jelaskan pada Momon bahwa mereka hanya diperalat oleh kepentingan Serta keserakaan para ketua ke-12 klan Iga Mereka hanya dijadikan umpan serta bagian dari rencana para ketua tersebut Selanjutnya Hebei coba tuntaskan dendamnya pada Momon selama ini Lewat pertarungan Kawa Pertarungan satu lawan satu sampai mati Pertarungan yang telah menewaskan adiknya dulu Momon pun setuju Dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka Pertarungan kawa Pertarungan kawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan dingin, Mumon berlalu coba temui para ketua klan. Ia tampak kesal dengan kenyataan yang ia dapatkan, serta ketamakan para ketua klan itu. Bahkan salah seorang dari mereka coba intimidasi dan pertanyakan tentang keberadaan terong kecil yang dimiliki Mumon. Mumon hanya balas menjawab dengan sebuah tusukan samurai yang menewaskan salah seorang ketua klan tadi. Semua orang dibuat terkejut dengan kemarahan Mumon. Namun seorang ketua klan lainnya perintahkan penduduk Iga untuk lumpuhkan Mumon dengan iming-iming bayaran bebas pajak seumur hidup bagi siapa saja yang bisa bunuh Mumon. Dan sontak semua penduduk Iga acungkan senjatanya kepada Mumon. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah teriakan datang dari luar sana. Okuni coba selamatkan Mumon. Dia coba ancam semua penduduk Iga. Dia berancana hancurkan benda berharga terong kecil yang ada di tangannya. Namun ternyata Okuni sang kekasih salah dengan ancaman itu. Penduduk Iga justru berbalik lepaskan senjata, sumpit beracun ala ninja menunjuknya. Dan Mumon pun tidak mampu menghentikan hal tersebut karena terlambat dalam mengantisipasi banyaknya panah beracun yang dilepaskan. Amarah bercampur kekecewaan pun tampak di wajah Mumon, sembari memeluk tubuh kekasihnya yang juga sudah tewas di tangan para penduduk Iga. Negeri tempat di mana ia tumbuh dan dibesarkan. Mungkin karena itu pula lah bangsa Iga disebut juga dengan bangsanya binatang buas. Di mana penduduknya yang tidak punya empati dan rela lakukan apa saja demi uang. Mumon pun berhubungan dengan orang lain. Mumon pun berlalu pergi meninggalkan Iga bersama mayat sang kekasih. Hari-hari pun berlalu setelah itu. Bangsa Iga pun tumbuh menjadi pasukan yang kuat. Namun pada akhirnya dominasi itu pun harus berakhir. Nobukatsu bersama pasukannya yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya kembali datang menyerang dan berhasil menanlukkan bangsa Iga. Para ketua klan pun juga berhasil dibunuh. Rumah John ini Iga berserta para penduduknya pun juga ikut dimusnahkan. Kecuali Mumon, sang ninja terbaik dari Iga itu akhirnya berhasil menyelamatkan diri bersama seorang bocah yang sebelumnya telah ia angkat sebagai anaknya. Oke guys, itu dia akhir dari alur cerita film yang berjudul Mumon The Land of Steel. Semoga kalian bisa terhibur dan menikmati. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share-nya ya guys. Tetap pantau terus alur cerita dari film-film yang gak kalah bagus selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi. See you next video. Terima kasih telah menonton!